assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan radar 05 kali ini saya akan memberi pengalaman dalam hal membeli baltlet seperti yang saya tunjukkan ini yang besar ini baltlet murah 9w dengan harga 7500 rupiah per piece sedangkan yang kecil bat mahal 3w dengan harga 15000 rupiah per piece kedua merk ini sengaja saya beli mahal dan murah dengan produksi negara yang sama kenapa saya menggunakan balt murah yang 9w karena secara kasat mata terangnya sudah sama dengan balt 3w yang mahal oke lalu yang ini sama-sama 3w tapi yang satu ini murah sekali cuma 3000 rupiah per piece dan satunya lagi 15000 rupiah hampir lima kali lipat perbedaan harganya jadi video saya akan menunjukkan kenapa ini murah sekali dan untuk yang lainnya kalian dapat ambil kesimpulan sendiri sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke setelah satu jam saya nyalakan perbedaan yang sangat mencolok dan pasti balt murah tidak panas sama sekali cuma hangat-hangat kuku saja sedangkan yang mahal panas sekali mungkin sekitar 65 derajat celsius sampai disini kalian harusnya sudah dapat mengambil kesimpulan lalu kita lihat dalamnya kemudian ciri kedua balt murah yaitu mudah dibuka seperti ini dan tidak panas sama sekali walaupun tidak ada headsing ya bila yang mahal panas terasa sekali sebetulnya bila dilihat panasnya artinya led balt murah ini tidak bekerja secara full mungkin hanya setengah bahkan seperempat dari kemampuan lednya oke saya fokus di balt 3 watt murah ini bila dilihat dari jumlah led masing-masing led harusnya setengah watt untuk meyakinkan teori saya ini kita ukur dahulu tegangan dan arusnya perhatikan akan saya ukur besar arus yang mengalir pada led oke arusnya terbaca 43 mA dan perhatikan saya akan ukur besar tegangan pada ke-6 led dan tegangannya pada ke-6 led sekitar 19 volt dari hasil pengukuran tadi bisa kita hitung besarnya daya pada led 3 watt ini 19 volt 3x43 mA sekitar 0,9 watt jadi berdasarkan praktek balt led ini tidak sampai 1 watt karena saya pribadi penasaran dengan spek led ini akan saya coba kemampuan dari led murah ini bila bekerja full maka secara teori harusnya sanggup sekitar 150 mA oke akan saya coba dengan dua led untuk membuktikan led ini tegangan input antara 3 sampai 3,4 saya set in 6 akan saya nyalakan dua buah led ya benar tegangan led ini antara 3 sampai 3,4 volt oke lalu saya coba semua led saya coba di 18 dahulu karena 6 led jadi dikali 3 oke saya tutup dahulu agar tidak silau arusnya masih di bawah 10 mA oke saya cek suhunya dulu benar-benar tidak panas perhatikan akan saya coba sampai putus karena saya juga penasaran bila putus artinya spesifikasi led ini sedikit aneh saya naikkan secara perlahan ya saya kira ini sudah putus karena sudah tidak menyala lagi dengan arus maksimum sekitar 90 mA oke lalu saya cek mana led yang putus karena biasanya yang putus hanya satu jadi agar kalian lebih paham biasanya led yang dipasang secara seri yang putus hanya satu ya jadi ini yang rusak kesimpulan pribadi saya balap murah tetap irit dan mantap oke sekian praktek saya terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh